Halo guys, selamat datang di Pahlepi G-Tech Jadi di video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara menginstal Benicam dan cara menggunakannya Jadi, apa saja yang harus diputuhkan untuk menginstalasi Benicam Yaitu adalah kita membutuhkan koneksi internet dan penyimpanan yang cukup di dalam komputer kalian Untuk menyimpan aplikasi Benicam tersebut Kalau sudah kalian siap, langsung saja kita mulai tutorialnya Pertama itu adalah kalian kunjungi website benicam.com Nanti di pojok atas kanan ada tulisan unduh Lalu kalian klik tulisan unduh tersebut Jika kalian sudah mengklik unduh tersebut, kalian tunggu Di sini kita disuruh menunggu agar file-nya terunduh Nah, ada sedikit info tentang Benicam Benicam ini adalah aplikasi yang lumayan populer di kalangan youtuber atau gamers Karena aplikasi Benicam ini sangat cocok untuk para editor pemula atau gamers pemula atau youtuber pemula Karena aplikasi Benicam ini sangat mudah digunakan untuk di kalangan apa saja Yang mau dari beginner, yang tidak bisa menggunakan komputer saja Atau yang sudah pro, yang masih saja menggunakan aplikasi Benicam Jadi adalah penggunaan dari Benicam itu Nah, jika kalian sudah mendownload Benicam-nya Langsung saja kita klik Benicam yang seperti ini Kita klik aplikasi instalasi Benicam-nya Lalu kita klik yes Jika kalian sudah mendapatkan tampilan seperti ini Nah, di sini kita langsung saja mengklik ok ya Nah, mengklik ok Di sini kita langsung saja mengklik next Nah, di sini juga kita langsung saja mengklik I agree Nah, di sini nih Di sini kita harus berhenti dulu nih Karena ini kita akan membeli tipe instalasi yang akan kita gunakan Nah, di sini ada general dan custom Nah, jika kalian yang ingin mengikuti cara instalasi yang sering digunakan oleh orang lain Ya, makanya kalian memilih general Kalau custom, kalau custom instalasi ini Kalian akan memilih instalasi secara kalian sendiri Jadi, lebih manual nih Kalau saya ini lebih sarankan general Karena general ini sudah sering dipakai oleh orang-orang lain Dan lebih aman juga ya Jadi, kita mengklik general Nah, jika sudah kita klik next Nah, di sini Di sini adalah kita bisa milih tempat lokasi instalasi bandycam-nya Dengan mengklik browser Nah, jika sudah kalian klik browser Kalian pilih mau instalasi di mana Mau di OSC Mau di data E atau data D Ya, itu seserah kalian Yang penting kalian nyaman dengan instalasi tersebut Nah, jika sudah kalian mengklik install Ini kalian sudah mengklik install Karena sebelumnya saya sudah punya aplikasi bandycam-nya Jadi, saya tidak akan menginstallnya lagi Kalian sudah kalian klik finish ya Jadi, kalau sudah selesai install-nya Langsung saja Kalian buka aplikasi bandycam-nya Kita klik bandycam Kita klik yes Oh ya, ada info menarik nih Jadi, sebelum itu Saya merekam tutorial ini Menggunakan Rekam bandycam Jadi, saya membuat tutorial bandycam Menggunakan aplikasi bandycam-nya sendiri Jadi, ya ini mungkin sedikit aneh Saya membuat tutorial bandycam Menggunakan aplikasi bandycam-nya Jadi, ya Ada keterbatasannya sendiri Karena saya sedang menggunakan aplikasi bandycam-nya tersebut Nah Oh ya, karena sudah itu Asusnya, disini saya akan menjelaskan Disini ada layar komputer ya Layar komputer ini Udah screen recording mode Atau Kalian bisa merekam layar Kalian ya Layar Windows kalian Menggunakan Screen recording mode Nah, selanjutnya Ini ada game recording mode Atau Kalian bisa merekod game Kalian yang mainkan Menggunakan mode ini Nah, ini yang ketiga Ada device recording mode Atau disini kalian bisa Merekod Webcam ya Atau merekam Webcam Atau HDMI capture device Menggunakan mode yang ini Oh ya, jangan Kepijit bro Nah, jika kalian sudah paham tentang ini Kita lanjut ke sini Nah, disini ya Disini ada recording setting Ini kalian mau klik mouse atau ini Sama aja Di recording setting ini Disini ada record zone ya Nah, record zone ini kalian bisa Merekam suara kalian Kalau kalian mau merekam suara kalian Kalian harus mencentang Yang ini ya Jadi kalian centang ini Setelah kalian centang Disini ada save audio track While recording Jadi disini Ini suara ya Suara yang dihasilkan oleh bandicam itu Suara kalian dihasilkan oleh bandicam Akan disimpan Atau selama perekaman Dengan format WAV Jadi kalian bisa memisahkan Suara kalian Dengan video dari bandicamnya Kalau kalian ingin memisahkan suara tersebut Nah, lanjut Disini ada primary sound device Atau perangkat suaranya pertama Nah, ini primary sound device ini Misalnya ini tuh adalah Suara yang berasal dari Dapak kalian Jadi Bukan dari mikrofon Nah Ya, pokoknya suara yang ada disini nih Ya Suara yang ada disini Nah Suara yang ada disini Nanti akan kerekam Di primary sound device Nah, lanjut Disini ada secondary sound device Atau untuk mikrofon Nah Jadi disini saya menggunakan mikrofon Yang dari laptop saya Jadi saya mendapatkan mikrofon 2 Realtek Air Audio Kalau kalian menggunakan headset Ya, biasanya Nanti disini Di bukan headset atau headphone Ya Akan laser Nanti disini Akan tertulis Laser headphone DLL Nah, disini ada Nah, disini ada volume nya Kalian mau setting Mau berapa Kalau saya meng-setting suara saya ini Ada 100 Agar terdengar jelas Nah, disini ada 2 sound mixing Nah, disini ada primary plus secondary into one audio track Nah, jadi Apa sih ini artinya? Jadi, fungsinya itu adalah Mencampurkan 2 suara Nah, jadi suara pertama nih Yang primary sound device Sama yang secondary sound device nya itu Digabung dalam 1 audio Nah, kalau kalian nanti kan mau edit video nih ya Kalau kalian ingin bedain nih suara kalian sama komputer ya Kalian bisa nih Tinggal Ini gak usah dicentang aja Nanti suara kalian bakal beda Bakal apa? Bakal ada 2 sound Yang bisa di edit nanti di aplikasi video editor kalian Nah Maka Untuk bagian sound nya sudah selesai Sebenarnya kita ke webcam Nah Ini bagian webcam ini Disini Kita bisa Menggunakan Apa? Video nih ya Menggunakan kamera laptop kalian ya Atau Menggunakan webcam yang kalian punya Untuk merekam Layak Merekam wajah Ini ya Itu merekam wajah nih Jika kalian tinggal mengklik ini ya Nah, nanti kita Disini kan ada webcam nih Nah, disini nanti ada jenis-jenis webcam nya Yang kalian Punya ya Misal webcam Apa? Webcam Logitech Atau yang lain-lain Nanti akan muncul disini Nah, ini kita langsung aja mencet setting ya Nah, disini settingnya itu adalah untuk mengatur tampilan kamera kalian Tuh ya Kecerahan yang lain-lainnya gitu Nah, ini kan ada format nih ya Nah, format ini Nanti akan ada format ini Nanti akan ada format ini Nah, ini adalah untuk kualitas gambar kalian Nah, ini ada 1280 x 720 Ini adalah untuk Apa? Untuk pixel ya Atau size Ukuran gambar Kalian ini mau Seberapa besar gitu Nah, kalau yang ini yang fps Yang 30 fps ini adalah Frame per second dari Hasil video Rekaman wajah kalian itu Mau berapa fps Nung? Kalau saya rekomendasi ini 30 Nah, ini mjpg itu adalah format dari Hasil video webcamnya Nah, ini sudah Langsung saja Kan ini ya Ini contohnya seperti ini ya Nanti Nah, seperti ini Ini adalah Contoh webcam yang akan ditampilkan dari kamera ini Kalau Sudah Jika kalian sudah mengerti Langsung aja kita cancel Nah, ini saya centang Karena saya tidak akan Menggunakan webcamnya sekarang Kita cancel Nah, jika kalian sudah mengerti Langsung saja kita melanjutkan Ke bagian di General ya Oh, iya di General Kita melanjutkan Nanti di bagian General Ada pilihan option Schedule recording Auto complete recording Nah, disini Kita langsung aja ke option dulu Kita bahas di option Nah, di option ini kan ada output folder Nah, fungsi dari output folder ini adalah Tempat Lokasi di mana kalian menyimpan video Misalkan kalian menyimpan video-nya Mau di C, di D, atau di E Itu Setelah kalian yang ngatur Pokoknya ini Fungsi output folder ini adalah Untuk Menyimpan video kalian Yang sudah direkam Nah Ini saya tidak perlu dijelaskan Kalian bisa cari sendiri Nah, disini ada advanced sheet Nah, di advanced sheet ini Disini kita bisa mengatur Apa, general general Kayak show, fs Nampilin fs-nya berapa Misalnya 30, berapa Nah, ini Ya, ini bisa kalian cari sendiri lah Nah, yang penting itu adalah Ini yang otomatik nih Dan yang otomatik ini Disini kan kalian bisa menjalankan Bendycam-nya saat Komputer dinyalakan Nah, disini ada Start fullscreen Recording on Bendycam Startup Nah, oh Kalau disini itu adalah Fungsinya kalian akan Apa, saat Menjalankan komputer Kalian akan otomatis Merekam layar kalian Itu, tersudah kalian Mau dinyalakan atau tidak Oh, disini ada set timer nih Nah, ini timer recording ini adalah Disini kita ini kan Mau nge-record nih Nah, disini itu Kita mau mulai Dalam berapa menit nih Mau 30 menit Mau 1 jam Atau berapa Itu kalian nentuin Nah, ini mode Nah, kalian yang start at ini Yang start at ini Berarti kalian akan mulai Pada jam berapa Nah, nanti Kalian tuh Bisa edit disini nih Misalnya jam 3 Jam 4 Jam 5 Nah, ini yang minimize Bendycam-nya Itu saya When recording itu Yang nanti kalian akan Otomatis Dikecilkan Apa, si Bendycam-nya Saat kalian merekam Jadi, gak akan kelihatan Nah Ini kan ada Autocomplete recording Nah, autocomplete recording ini adalah Setelah kalian mau nge-record Kalian mau Ngapain nih si Bendycam-nya Mau nge-record lagi Atau Apa Kan nih setelah recording nih Recording Kalian tidak melakukan apapun Atau Mau nge-rekam Video baru Setelah merekam Video yang tadi Jadi Kan kalian sudah merekam Video yang pertama Karena waktunya sudah habis Kalian mau nge-rekam video lagi Nah, kalian bisa Mau apa Bisa memilih Opsi yang Start new recording Agar video kalian Bisa dilanjutkan Nah, disini ada Ini ada Stop recording NBX Bandicam Disini ada Shotdown Your computer Jadi matikan Komputer kalian Saat Sedang Saat sudah selesai Merekamnya Nah, itu adalah Fungsi dari timer recording Ini udah cukup Langsung aja Kita ke Video Nah, di video ini Ini adalah bagian yang Bagian yang Sangat penting Yang paling pertama Mengapa? Karena disini Ada Ada fungsi-fungsi Yang diperlukan Untuk merekam video Nah, disini kan ada Fungsi ini lah Kalian bisa Baca sendiri Nah, disini kita ke setting ya Setting ini sama ya Sama kayak yang tadi Yang ini Nah, yang kita perlukan Disini adalah Di format Nah, format ini adalah Yang paling penting Oh, ya Di Bandicam ini Sudah ada preset Nah, preset itu adalah Yang Apa yang Yang memberikan Secara otomatis Kualitas-kualitas Yang ditemukan Oleh Bandicam Jadi Disini sudah banyak Pilihannya nih Kalau kalian mau Pakai kualitas youtube Kalian bisa beli yang ini Youtube Atau twitter Yang 1080p Kalau yang menggunakan Ini kualitas Apa VGA kalian Kalian bisa memilih yang ini Yang NVIDIA Atau yang di VGA kalian Misalkan AMD Atau disini ada Intel Dan lain-lainnya Nah Kalau saya Kalau saya sendiri Itu memilih yang H264 60fps NVIDIA NVNC Karena kualitas ini Sangat keding Nah, jika kalian sudah Jika kalian sudah Mengatur Disini kita bisa Menambahkan preset sendiri Ya Kalian bisa menambahkan preset sendiri Atau kalian bisa kesini Ke setting Nah, di setting ini Kalian bisa Meng-setting sendiri Misalkan ini ada video Nah, disini Yang kita ini Yang paling penting itu Disini nih Di video sama di audio nih Disini ada size ya Size ini adalah Ukuran Jadi Disini kalian ingin Menggunakan Size-nya itu Full Ya Full Ukuran Yang diberikan oleh video Atau setengah Atau lebih kecil lagi Atau lebih kecil lagi Nah Itu seserah kalian Kalau saya merekomendasi Adalah yang full size Mengapa? Karena agar Hasil videonya itu Maksimal Dan bagus Nah Kalau disini ada FVS Selanjutnya ada FVS Disini kita Bisa menggunakan FVS-nya Mau 60 30 29 Atau yang lainnya Nah Rekomendasi saya Adalah Untuk kalian Yang pemula Saya sarankan Menggunakan Yang 29,97 Atau yang 30 Karena ini Agar Ketomputer kalian Tidak berat Jika komputer kalian Tidak memiliki Sistem requirement Ya Atau Iya pokoknya Atau Apa Requirement Komen komputer Yang bagus Yang cukup Untuk Merekam video Dengan Kualitas yang Bagus Nah ini ada Konex Konex Ini VGA kalian Yang Disini Pemilihan Kalian Menggunakan Kualitas Dari VGA Yang mana Misalkan Ada Intel Ada Nvidia Ada CPU Atau yang lainnya Kalau saya Menggunakan VGA Saya Menggunakan VGA Nvidia Disini Kalian bisa Menggunakan VGA Intel Atau Menggunakan CPU Kalian Untuk Merekam Layarnya Disini ada Quality Disini saya Menggunakan Kualitas 80 Disini sampai 100 Kalau Kalau Ingin Lebih Bagus Lagi Kalian Bisa Menggunakan 100 Agar Kualitasnya Bagus Tapi Kekurangannya Itu Kalian Dari Kualitas Ini Adalah Akan Memberikan Size Yang Besar Jadi Lebih Baik Kalian Dapat Menguranginya Jika Size Terlalu Besar Nah Ini ada Profile Ya Profile Saya Beli Auto Agar Tidak Agar Berjalan Agar Profile Mengetahui Kualitas Video Yang Diperlukannya Lalu Sini ada Audio Ini Audionya Disini Menggunakan AC Beatrate Nah Beat Ini Adalah Yang Menentukan Kualitas Suara Kalian Mau Jernih Atau Gimana Jadi Kalau Beatrate Bagus Semakin Bagus Semakin Tinggi Maka Kualitas Suara Kalian Semakin Bagus Nah Lalu Sini Ada Channel Channel Ini Ada Stereo Mono Sesara Kalian Karena Bicara Yang Mana Nah Ini Ada Frekuensi Nah Frekuensi Ini Sangat Penting Karena Ini Yang Mengatur Besar Atau Kecil Suara Kalian Jadi Dengan Dengan Menggunakan Frekuensi Jadi Makin Besar Frekuensinya Makin Besar Juga Suaranya Jika Sudah Bisa Klik OK Lalu Selanjutnya Ini Ada Image Ini Disini Kalian Bisa Foto Hasil Kalian Disini Kalian Tinggal F11 Untuk Cepetnya Hotkey Mencet F11 Untuk Mengambil Gambar Pada Layar Kalian Nah Ini 11 Tahun Biar Saat Motret Layar Kalian Ada Suaranya Nah Ini Format Bisa Pake Format Di bagian Normal PNG BNP Atau Yang JPE Yang Kualitas Lebih Tinggi Lagi Sudah Itu Adalah Fungsi Fungsi Dari Bandicam Yang Harus Kalian Ketahui Nah Kalau Ini Kan Saya Menggunakannya Agregister Jadi Saya Dibatasi Untuk Merekamnya Itu Sampai 10 Menit Dan Ada Juga Baterma Jadi Kalau Kalian Ingin Membeli Bandicam Kalian Bisa Kunjungi Websitenya Untuk Membeli Bandicam Lalu Register Oh Ada Satu Lagi Di Bandicam Ada Bandicat Yang Nanti Akan Saya Jelaskan Di Video Selanjutnya Jadi Untuk Video Kayak Ini Cukup Sampai Sini Dan